Baktisan seharusnya tidak perlu diulang, tapi saya mengulang baptisan saya karena saya dibaptis dulu umur 6. Nah umur 6 tahu apa soal pertobatan, sebab baptisan itu kisah pada Rasul 2.38 ketika mereka bertanya setelah Petrus berkodba 3.000 orang bertobat, mereka tanya saudaraku apa yang harus aku lakukan dan Petrus berkata bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi jelas bahwa baptisan itu pertobatan, nanti Paulus menuliskan, bahkan Yesus pun sudah mengatakan begini di Injil Amanat Agung, pergi beritakan barang siapa percaya dan dibaptis. Anak kecil umur 6 belum ngerti, sehingga saya ngerti waktu umur 6 tahun itu saya harus diulang, itu anggaplah waktu saya dipercik waktu dulu dibawa mama saya ke gereja yang lebih tradisional, gak ada salahnya, cuman saya belum ngerti umur 6. Dan waktu saya dipercikkan begini, itu seperti penyerahan anak, tidak selalu kena air itu namanya baptis, kecuali kalau kena air dengan makna sesuai dengan makna Alkitab soal baptisan. Jadi susah, saya waktu pertama disuruh baptis sama teman-teman saya setelah saya bertobat di retreat itu, bulan September, itu pergumulan saya selama 3 hari retreat itu, iya enggak, iya enggak, yang membuat suai saya susah di lalu, saya kan sudah di baptis. Akhirnya pengertian saya dibenarkan di sesi terakhir, ketika khotbah dijelaskan, lalu teman saya jelaskan, oh begitu, lebih tepatnya roh kudus sendiri yang berbicara di hati saya, coba kamu lihat foto baptisanmu, foto baptisan saya cari itu disorokan mama. Mau, 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 saya, saya, bukan, saya cari nantinya, saya cari itu foto-foto baptisan, saya cari dimana gitu ya, saya ketemu. Tahu enggak foto baptisan saya seperti apa? Lihat ya, jangan ketawa, please. Ini di depan ada pendeta, dia percikin saya gini, mama saya di sebelah, koko saya di sebelah saya, saya bingung. Lalu orang bawa bertobat itu enggak perlu harus nangis, oh enggak kelihatan di sebelah sini ya, coba lihat. Orang di baptis enggak usah nangis-nangis, enggak tentu ekspresi orang beda-beda waktu bertobat, tetapi yang pasti anak umur 6 enggak ngerti apa-apa. Lalu Paulus menuliskan lagi di Roma, di kitab Roma, Roma 6. Dia mengatakan barang siapa di baptis, dia di baptis dalam kematian Kristus, jadi kalau masuk itu kayak mati bersama Kristus, keluarnya seperti bangkit bersama Kristus. Kita bisa mati loh tanpa meninggal dunia, tapi manusia dosa kita. Baptisan itu seperti menyerahkan badan kita yang dulu dipakai untuk dosa, sekarang kuserahkan untuk kebenaran menjadi senjata-senjata kebenaran. menyerahkan badan kita yang Terima kasih telah menonton!